Dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandiran pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Kondisi cuaca yang tidak menentu telah menjadi tantangan besar bagi produksi pangan saat ini. Perubahan-perubahan ini mengganggu jadwal tanam dan panen yang mengakibatkan peningkatan angka gagal panen dan secara signifikan memperburu ketersediaan pangan di berbagai daerah. Dalam menghadapi tantangan ini, diperlukan langkah-langkah tepat dan inovatif untuk memastikan keberlanjutan produksi pangan. Kementerian Pertanian mengambil langkah-langkah strategis sebagai antisipasi kondisi di atas dengan meningkatkan produksi padi di musim kemarau, memilih benih padi unggul, mengelola lahan sawah, gerakan tani pro-organik atau genta organik, pengelolaan OPT padi, kompanisasi dan pengelolaan air di lahan sawah, dan tumpang sisi padi gogo di lahan perkebunan. Kementerian Pertanian sebagai garda terdepan dalam mengelola sektor pertanian turut aktif dalam menanggapi masalah ini. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan terus meningkatkan kompetensi dan pemahaman sumber daya manusia atau SDM di bidang pertanian dari hulu hingga hilir, termasuk pada komoditas strategis seperti padi. Untuk mendukung program tersebut, Badan Penyeluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian atau BPP-SDMP, Kementerian Pertanian menggelar Training of Trainer atau TOT bertajuk peningkatan produksi padi di musim kemarau, yang akan diselenggarakan selama 3 hari mulai tanggal 30 Juli hingga 1 Agustus 2024. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait peningkatan produksi padi di musim kemarau dalam rangka mendukung peningkatan areal tanam sebagai upaya peningkatan produksi padi nasional. Pelatihan akan digelar secara offline di Balai Besar Pelatihan Pertanian atau BBPP Lembang dan secara online serentak di UPT Pelatihan, Kantor Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten Kota, dan Balai Penyeluhan Pertanian atau BPP di seluruh Indonesia. Peserta pelatihan ditargetkan sebanyak 47.764 orang yang terdiri dari 185 widia isuara, 262 dosen, 70 guru, dan 47.247 penyeluh pertanian yang merupakan PNS, P3K, THL Pusat, THL Daerah di seluruh Indonesia. Dalam pelatihan ini, para peserta akan dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam meningkatkan produksi padi di musim kemarau. Memilih benih padi unggul, pengelolaan sawah, Gerakan tani pro-organik atau genta organik, pengelolaan OPT padi, kompanisasi dan pengelolaan air di lahan sawah, dan tumpang sisip padi gogo di lahan perkebunan. Diharapkan melalui pelatihan ini akan memberikan kontribusi positif dalam memperkuat kapasitas sumber daya manusia pertanian dalam meningkatkan produktivitas padi musim kemarau, sehingga keamanan pangan nasional dapat terjaga dengan baik. Selamat berlatih para peserta pelatihan Training of Trainer peningkatan produksi padi di musim kemarau. Terima kasih telah menonton!